Halo semua, hari ini saya akan mereview game berjudul Genesis Game ini baru pertama kali dirilis di Asia pada tanggal 15 Agustus kemarin untuk konsol PS4 dan PC Dan menurut saya, ini adalah game MOBA terbaik yang saya mainkan di PS4 Dibandingkan dengan game MOBA lainnya yang saat ini tersedia di Playstation Store Jadi, game ini mungkin akan sangat cocok bagi kalian yang menantikan game MOBA untuk konsol PS4 Oke, langsung aja, check it out It's 2332 The universe is on the brink of collapse Expanding faster than imagined The fabric of time-space has begun to split at the seams This dreadful news spread to the stars like wildfire With a desire to survive that's stronger than any being The Human Federation initiated the search for a way out Just then, a space-time rift materialized None knew what lies on the other side But it offered the possibility of escape So, the Human Federation sent a reconnaissance team through the rift Ushering in a new era Passing through the rift Suffering severe ship damage The reconnaissance team crash-landed on the nearby planet Awaiting rescue Shortly after a distress call The Human Federation lost contact with a reconnaissance team Plagued by the uncertain They soon reached out to other civilizations As a result, the joint alliance was born A battlecruiser armed with the newest tech will enter the rift Bringing the universe's best warriors to this new galaxy Buat kalian yang ingin langsung ke gameplay Bisa ke menit ini Jadi nanti akan ada 2 skill aktif sama 2 skill pasif Di sini kita untuk skill aktif pertama kita menggunakan L2 Lalu untuk ultimate akan kita gunakan di sini R2 Untuk beberapa jenis hero akan berbeda Settingan masing-masing skillnya Ada yang memiliki 4 skill aktif Dan tidak ada skill pasif Dan di sini kita bisa menargetkan dengan analog R3 Untuk casting skillnya Untuk casting skillnya Untuk casting skillnya Nah ini untuk upgrade skill kita pakai Tombol di pad kiri Nah di sini kita bisa arahkan ke bossnya langsung Untuk tutorialnya akan berjalan dengan singkat Jadi kita di sini lawan Jax dari Mobile Legends ya Nah untuk meng-cancel dari skill yang akan kita casting Kita klik lagi R3 nya Nah di sini bisa kita lihat untuk meng-cancel Kita klik lagi Go back to your world There is no place for you here How can this creature possess such power? We need a device that can nullify its energy This is it Activate it now It will help you become immune to the creature's skills Press square To activate Medusa's shield This is impossible What a slippery catch Press on to the teleport beacon We can't allow it to escape this time Don't just stand there Upgrade your equipment And come help me take care of that big fella This planet belongs to the Zasra And you will be nothing more than our test subjects Untuk membuka shop Kita bisa menggunakan touchpad yang ada pada controller Di sini kita akan membeli devil mutation Yang dimana dia memiliki skill aktif dengan tombol segitiga Skill aktifnya menambahkan kecepatan attack dan movement speed Nanti kita bisa lihat ketika kita aktifkan dengan tombol segitiga Nah ini sudah kita aktifkan maka disini kelihatan untuk attack speednya dia bertambah Dan untuk movement speednya juga lebih cepat Dengan adanya item dengan skill aktif seperti ini Maka memungkinkan hero untuk memiliki lebih dari 4 skill aktif Di waktu yang bersamaan ketika dalam mode pertempuran Dan tentunya diiringin dengan cooldown masing-masing setiap item tersebut Well the creatures of this planet pose quite a threat We must complete base deployment immediately Nah disini kita mendapatkan credit point Dan tentunya kita juga dapat hero untuk starter Apollo Oke langsung kita ke gameplay Untuk gameplay disini baru tersedia 4 mode Yaitu campaign, training, dan EA challenge, dan quick game Untuk mode rankat disini belum tersedia Oke langsung kita ketemu musuhnya Disini saya langsung pilih hero starter yang baru didapat yaitu Apollo Oke kita percepat saja untuk proses loadingnya Kita skip Nah 100 langsung Nah disini kita diberikan starter untuk pemilihan pertama kita Disini oleh game direkomendasikan untuk membeli physical, energy, endurance, progression, dan gold Disini direkomendasikan kita membeli physical dikarenakan kita menggunakan tipe marksman ya Namun saya sarankan kita membeli untuk progression saja Dikarenakan jika kita membeli progression maka karakter kita akan langsung start ke level 4 Dimana untuk pembukaan ultimate yaitu kita membutuhkan level 6 Disini untuk membuka quick chat kita bisa menggunakan tombol di pad kanan dan kita pilih menggunakan analog sebelah kanan Diusahakan untuk di awal-awal game kita langsung menuju ke tempat buff saja Posisinya ada di tengah map di atas dan di bawah Dikarenakan sistem buff disini sistemnya itu adalah respawn Tidak perlu ada yang di kill seperti di mobile legend Untuk masuk ke mode drone map kita bisa menggunakan tombol analog kanan kita klik Nah disini kita bisa recall sama kita berpindah posisi secara instant Oke langsung saja kita ke buff atas Mumpung disini belum ada musuh Kita ambil disini ada defense cell Dia menambahkan defense pada damage yang kita terima Disini kita bisa menggunakan tombol L3 atau analog sebelah kiri kita klik untuk mengkunci lawan Krip hero atau tower Nah ini kita klik untuk kunci tower struktur Nah dia akan otomatis attack towernya saja Oke sekarang kita beli item lifesteal Biar bisa bertahan lama di game-game awal Dikarenakan jika kita menggunakan hero type emasman maka untuk hardpointnya dia kecil Oke Kita lagi mati Nah disini kita ulti Nah jauh banget dia ultinya Siap lu Nah untuk kita recall kita bisa klik Tombol L3 atau analog kanan dan kita klik segitiga Disini bisa kita lihat ketika kita selesai melakukan recall maka tombol R3 atau analog kanan dia akan cooldown Selama kurang lebih 75 detik Dengan adanya seperti ini maka untuk proses recall dan berpindah posisi ke tower maka akan sangat taktis Oke kita buy one sama si boss fail Si tukang sembur Nggak betul lagi mati dia Oke kita ulti Jauh sekali ultinya Nah mati Disini kita bisa membeli item secara cepat Dengan menggunakan tombol di path atas Oke sekarang kita membeli item attack speed Dikanakan tadi kita sudah membeli item lift steal Dimana biar kita bisa secara cepat menguras hp musuh dan kita steal hp nya Nah disini untuk kita regenerasi hp Disini ada item regenerasi ya setiap tower Jadi tidak seperti game mobile legend yang dimana untuk regenerasi hp sudah tersedia tombolnya di layar Di game ini kita mewajibkan untuk mencari item tersebut di tower kita masing-masing Dimana jika tower tersebut hancur maka untuk item health point nya maka akan hilang juga Untuk jungle creep diusahakan di level 10 ke atas ya Dikarenakan untuk level 10 ke bawah kita akan sangat kesulitan Dikarenakan creep disini health point nya sangat tinggi dan damagenya juga sakit Nah untuk ini kita belum bisa melawan dikarenakan level kita masih kecil 13 Dimana untuk di game Genesis ini level maksimal itu yaitu di level 25 Oke kita bayawan lagi sama si boss well Disini level dia sudah ketinggalan jauh ya sama hero kita Dimana sudah ketinggalan 6 level maka akan sangat terasa lambek sekali armor nya Nah disini kita bisa membuka observasi dengan menggunakan tombol di pad atas untuk membuka sebagian kecil map musuh Ya kita duel lagi sama boss well Ya di stun Oke mati Nah disini untuk recall kita bisa klik tombol L3 kanan lagi Yang seperti sebelumnya saya bahas Oke Kita klik X Nah disini kita bisa langsung berpindah posisi tower Namun tentu saja untuk cooldown nya akan kereset lagi ke 75 Nah disini yang saya bilang tadi maka pemilihan seperti ini akan jadi sangat taktis ketika pertempuran sedang berlangsung Di level 18 sekarang kita sudah cukup kuat untuk solo lawan mini boss Di kanakan kita sudah membeli item lifteal sama attack speed Kita bisa lihat sakit sekali nih musuh attack nya Oke Ya tipis banget kan darahnya Hampir aja kita juga ikutan mati Nah tadi musuh drop item namanya holy grail Ini saya juga belum tau ini item tersebut fungsinya untuk apa Jika kalian disini yang nonton ada yang tau Bisa tulis ya di kolom komentar Oke sekarang kita lawan 2 orang langsung ya Untuk level saya yang sekarang 19 mah gak usah takut untuk lawan 2 orang sekaligus Karena kan level dia sudah ketinggalan cukup jauh 4 sampai 5 level Oke sekarang muncul lagi tank nya Nah hajar saja terus Oke masuk semua Nah disini kita Masa takut Nah mati juga Karena kasetun Oke disini bisa Kita lihat ya Nanti Nah disini ada item lagi tuh Yang holy grail Di tempat tadi kita mati Itu bisa kita Pick lagi Jadi ini item setelah di drop oleh mini boss Dia bisa kita pakai seterusnya sampai akhir game mungkin ya Oke sekarang kita pindah tema ya Sekarang kita mau coba mode campaign nya Nah disini bisa kita lihat untuk mode campaign nya itu Disini ada 4 planet ya Ada League of Ice Spear Crucible Sama yang 2 lagi Coming soon Nah jika kita buka planet tadi Maka di dalamnya akan ada 4 sampai 5 map lagi ya Disini akan kita buka salah satunya Holy kita adalah yang pertama Oke langsung kita start aja Untuk matchmaking Nah disini solo ya Jadi gak ada multiplayernya Untuk mode campaign nya Oke kita pilih langsung saja Apollo Nah disini untuk mode campaign nya itu Standar ya Jadi seperti Membasmi musuh wave Dari skala kecil sampai besar Nah sampai ujungnya ketemu boss lagi Untuk kita lawan Oke Nah disini juga Di mode campaign yang kedua yaitu Kita melawan seperti Sisi gelap atau klon dari hero-hero Di dunia genesis ini Nah disini kita bisa lihat Ini adalah Apollo versi gelap nya ya Oke Terbilang cukup menghibur Cuman Standar sih Untuk Game-game seperti ini Oke dan yang terakhir Musuh pertama kita Si Jaras ya Atau bisa Lebih kita kenal Si Jax Kalau dari Mobile Legends Nah gunanya kita main mode campaign ini Nanti kita akan mendapatkan Reward Seperti gear Jadi Untuk mengumpulkan gear Kita bisa menggunakan Lewat mode campaign ini Atau kita bisa membeli Dengan uang asli Yaitu di Shop nya Oke seperti ini Nah disini kita bisa mendapatkan gear Untuk settingan gear ini Saya tidak tahu gear ini Efek atau tidak di mode multiplayer Karena belum ada info yang lengkap juga Di website resminya genesis Ya mungkin karena baru launching juga Tanggal 15 Agustus kemarin kali ya Baik Kesimpulan dari game genesis ini Untuk kelebihannya Yang pertama yaitu Grafisnya yang cakep Dikarenakan sudah menggunakan Under engine Dan yang kedua Variasi hero yang balance Dan winnya beserta Krip-kripnya Untuk yang ketiga Controller nya terbilang cukup baik Diaplikasikan pada Controller PS4 Disini saya tidak mengalami Kendala ketika bermain Dan yang keempat User interface yang mudah dipahami Sejam dua jam Saya bermain game ini Saya sudah cukup lancar Untuk memainkan game ini Yang kelima Koneksi cukup stabil Untuk ukuran game baru Dan yang keenam Pastinya no pay 2 Untuk kekurangannya sendiri Disini saya merasa tidak nyaman Untuk recall yang harus Cooldown selama 75 detik Dan juga Mode drone view Yang terbilang cukup rumit Dan sulit untuk Di aplikasikan ketika dalam Mode pertempuran Dengan plus minus diatas Maka menurut saya Game ini sangat worth it Untuk kalian mainkan Baik Sampai disini saja Untuk pembahasan game Mobile Genesis Semoga review ini Membantu kalian Yang ingin segera Memainkan game ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.